Kembali di Jurnal Pagi, Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan fonis hukuman penjara selama 5 tahun kepada mantan Direktur Utama PT Sentul Siti Terbuka, Kue Cahyadi Kumala. Kue juga didenda 300 juta rupiah subsidi dari 3 bulan kurungan. Fonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun 5 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Fonis terhadap komisaris utama PT Bukit Jenggol Asri, Kue Cahyadi, lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 6 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidi dari 5 bulan penjara. Hakim Ketua Tipikor Sutio Jumagi menyatakan Kue Cahyadi bersalah menggalangi penyidikan perkara korupsi terdakwa khawatir terlibat dalam perkara penyuapan mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin. Kue Cahyadi melalui pengecaranya menyampaikan akan mempertimbangkan banding terhadap Fonis Pengadilan Tipikor. Tanda Kudera kembali matatangnya Rahmat Yasin di rumah dinasnya untuk menyerahkan uang menyuruh RU Tanda Kudera untuk menyerahkan 2 buah kartu suara coklat beristipuan tunai setelah jatuh. Setelah pertemuan terdakwa dengan Bupati Bogor, Rahmat Yasin telah memerintahkan untuk memberikan uang sejumlah 5 miliar kepada Bupati Bogor, Rahmat Yasin lalu FX Johan Yap alias Johan. Dengan pemberian uang tersebut terdakwa berharap Bupati Bogor, Rahmat Yasin bergerak untuk segera menerbitkan dan mendatangi surat kekemenis utar menukar kawasan hutan yang di jatuhkan KTPJR. Berbukti setelah menerima uang dari...